Ya, cerita-cerita tidak sampaikan, jadi gak apa-apa lah aku bikin itu kesampaian setia dengan bikin kaos saya sendiri. Oh, dan mau ya? Mana mau? Aku belum bikin sih simpenan polisi. Waaaah! Jadi, momennya Kiki harus ngerosting Pak Anies, di malem itu Kiki tau di Kiki lost 2 setengah M. Dan itu Kiki nangis terus gak bisa tidur. Dari kecil kalo ditanya, Pak pengen jadi presiden. Oh iya Kiki? Iya, jadi lu waktu kecil ya kan. Terus sekarang aku bilang, aku bergeset cita-citaku, aku gak pengen jadi presiden, berat. Aku pengen jadi Ibu Menhan. Oh iya. Kiki makasih banget udah mau ke Mata Najwa. Aku juga makasih udah diundang sama Mbak Nana. Kiki? Iya Mbak Nana. Simpenan pejabat pula pake bencinya. Gue langsung salah fokus. Ini adalah cita-cita terpendam. Serius? Gitu ya, karena apa? Kira-kira apa yang Kiki bayangin kalo jadi simpenan pejabat? Dulu jaman kuliah, ngeliat kayak temen-temen ada yang, kok kayaknya hidupnya perasaan biasa-biasa aja. Sama kayak aku, aku tolat-lat, tapi kok kayak hedon banget, handphonenya bagus, tasnya bagus gitu. Dijemputnya sama om. Gitu. Sayangnya itu tidak jadi pada aku. Karena aku tidak memilih standar itu. Emang ada standar tertentu ya kalo jadi standar? Pasti, harus cantik itu kan yang pertama. Kan Hotman Paris juga memilih aspirin harus cantik. Itu jadi aspirin, jadi simpenan ya kan. Wow. Baru satu belit pertama ya. Gak, tapi kayak aku tuh mikir, kenapa sih gue kayaknya enak banget jadi simpenan gitu. Gak perlu kerja capek, gak perlu kayak aku ngajar dari pagi hingga petang, mencedaskan anak bangsa gitu. Gaji cuma 600 ribu. Kok kayaknya dia kok gak kerja, tapi kok hidupnya enak. Akhirnya karena tidak kesampean, dan aku pengen aku bikinlah kaos aku sendiri. Jadi inilah simpenan pejabat. Tapi kayaknya kalo simpenan beneran gak mungkin pake itu. Betul. Justru yang pake itu enggak gitu ya kan. Itu dia makanya. Kenapa aku berani karena aku enggak. Kalo aku ya pasti yang gue pake. Ya kan. Kalaupun ya mungkin bukan tulisannya itu, tapi ada logonya. Ya tau lah logo, logo. Ini potongan tiktok nih. Cepak, 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 ceder. Cepak, 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 ceder gitu. Gitu mana, nah jadi ya cita-cita tidak sampaikan. Jadi gak apa-apa lah aku bikin itu kesampean sendiri dengan bikin kaosnya sendiri. Mana mau? Aku gak usah deh. Aku belum bikin sih simpenan polisi. Kan polisi gak banyak simpen uang gitu kan nabung gitu. Simpen ilmu. Tapi sebenernya pengen tau banget sih. Kiki kan di luar tuh udah lima tahun nih. Dan yang di keluar image orang tuh kan pokoknya wah berani apa-apa. Tapi banyak orang yang gak tau tuh mungkin perjalanan Kiki bisa sampai. Jadi stand up comedy yang kemudian diomongin banyak orang. Jadi aku mau tau dari itu sih awal mula. Terbersit mau jadi komika itu ada momen tertentu gak? Terbersit jadi komikanya jadi pelaku komika enggak sama sekali. Itu karena kebetulan bahkan gak aku ekspektasiin. Jadi cerita ini bermula di tahun 2017. Close up, close up tolong. Biasa kalo udah nangis rating naik biasanya bagus. Jadi waktu itu aku batal nikah. Batal nikah 2017. Aku jadi guru. Ngajak dari pagi sampe sore. Terus malamnya pulang ke rumah nangis. Sedih karena malu sama tetangga. Ketemu mamaku nangis lagi berdua. Itu batal nikahnya persiapannya udah matang banget padahal? Waktu itu sih udah pertemuan keluarga. Cari gedung. Hampir tekdung. Gak jadi hampir, hampir. Pokok. Gak di bitpateri aku. Jadi ya udah kayaknya udah bakal. Kayaknya nikah muda udah jalan ninja aku waktu itu. Ternyata batal. Jadinya nyari kegiatan yang apa yang bikin aku gak sedih terus. Kamu waktu itu ngajar? Ngajar. Udah ngajar waktu itu. Akhirnya aku searching-searching komunitas dongeng. Komunitas apa. Kata mulai Instagram komunitas stand up comedy. Sekolah liat. Oh ternyata. Apa namanya. Ada komunitas stand up di setiap regional. Dari Jakarta, Depok, Bogor. Dan itu diadakannya setiap malam. Open mic kita bilangnya ya kan. Kayak Jaksel di cafe. Di warung buncit. Jakpus dimana. Jadi aku dateng pulang ngajar kesana nonton. Ketawa. Eh lucu ya. Pulang tinggal tidur. Besok ngajar lagi. Tiap malam tuh? Sering. Hampir tiap malam. Sampai akhirnya aku ditawarin lah buat kayak. Kan mungkin aku sering dateng ya kayak. Kak mau coba naik gak? Stand up. Eh emang boleh? Coba. Akhirnya aku. Karena basicnya guru. Jadi buat ngomong depan orang tuh kayaknya bukan suatu hal yang susah. Akhirnya aku coba. Tanpa nulis materi ngomong aja cerita. Eh aku pada ketawa. Akhirnya ketagihan. Dari situ aku belajar nulis materi stand up. Dan aku ngerasa bahwa. Oh ternyata luka kita di masa lalu. Bisa menjadi hiburan buat orang di masa sekarang. Tragedi plus time adalah komedi. Jadi aku cerita soal keresahan gaji guru honorer. Keresahan soal batal nikah. Terus orang pernah ketawa. Oh ternyata stand up komedi menyelamatkan hidupku. Karena aku hampir pernah mau bunuh diri. Iya gara-gara batal nikah itu. Sebelum ketemu stand up. Gitu. Aku waktu itu mau. Sempet kayak. Apa ya. Ngerasa. Aduh udah malu sama orang. Gimana yang ceritainya tuh. Pada saat itu. Kayaknya gue. Ngapain deh di dunia ini tuh. Bikin orang tua gue nangis. Orang tua gue malu. Terus kayak. Kecewa juga sama pasangan yang. Sudah aku berikan segalanya padamu. Gitu. Tapi. Dikecewakan gitu waktu itu. Akhirnya aku searching kan waktu itu. Kiat-kiat bunuh diri tanpa rasa sakit. Kamu sudah searching? Searching. Keluar malah ayat. Barang siapa membunuh dirinya maka haram surga baginya. Akhirnya gak jadi. Karena aku pikir mati normal belum tentu masuk surga. Apalagi mati bunuh diri. Masuk koran nanti. Gitu. 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 Jadi kamu tuh diselamatkan stand up comedy. Betul. Diselamatkan oleh stand up comedy. Dan orang tua waktu itu dari awal emang udah. Udah. Melihat gitu. Melihat bahwa. Ternyata penghiburan buat Ki Ki itu stand up. Jadi mereka support. No. Mereka gak support. Mereka seperti kayak kecewa. Maksudnya. Mereka kan gak tau ya. Di mata mereka stand up comedy sama dengan pelawak. Ngelawak. Cewek ngelawak tuh kayak sesuatu yang masih tabu gitu. Kayaknya. Di mata orang tua Ki Ki terutama mungkin saat itu. Lu udah cakep-cakep jadi guru. Tite lu. Terus lu pulang malem. Pulang ke rumah jam 11 malem. Ngapain. Stand up mas. Stand up comedy. Apa sih tuh ngelawak ngelawak gitu. Akhirnya karena supaya dapat terus itu orang tua. Orang mikirnya kayak. Kamu tuh kayak keluar malem kayak. Dikiranya. Kerjanya ngapain ya namanya. Tapi orang tua orang tua kalau gitu. Akhirnya aku mau gak mau. Nyelipin uang di amplop waktu itu. Pulang ke rumah. Nih aku dibayar sama kafe. Jadi aku stand up di kafe dibayar. Pada itu uang ngajar aku. Pas orang tua. Oh ada uangnya. Oke boleh gitu. Jadi kerjanya jadi profesi waktu itu. Padahal bukan. Sampai ini aku nemuin. Ada lomba-lomba dari perusahaan. Dari kampus. Dari partai. Ngadain lomba-lomba stand up. Aku ikut. Dan menang. Baru udah kayak aku bawa piala. Dan orang tua aku baru gak rasa. Oh nyata strip comedy tuh. Bukan satu hal yang buruk gitu. Jadi kamu dari dulu tuh memang udah selalu support orang tua ya Ki? Yang apa membantu kehidupan keluarga tuh kamu? Iya bisa dibilang tulang punggung. Bisa dibilang kepala pundak lutut kaki mungkin. Gitu. Tapi mungkin rezeki aku sekarang karena itu. Karena orang tua. Karena orang tua. Tapi saya ngeface idola banget sama Pak Fadli Zonsaki ngefacenya. Saya sampe kepoin tuh. Twitter beliau. Ih keren banget. Ih. Setiap kali beliau update status di Twitter. Yang bales ribuan. Walaupun isinya makian semua. Tapi beliau tetap stay cool gitu kan. Momen apa sih tiba-tiba Ki Ki jadi terkenal dengan ngerosting tuh? Karena Pak Fadli Zon. Hahaha. Jadi momennya itu kalau mana-mana taunya aku viral waktu menteri-menteri atau Pak Fadli Zon dulu? Aku... Kayaknya yang menteri-menteri ya Ki? Iya. Yang ada Bu Susi. Betul. Itu sebenernya adalah yang kedua. Hmm. Yang pertama itu pada saat Pak Fadli Zon. Tapi memang pada saat itu. Apa namanya. Nggak secara sengaja aku ngerosting beliau. Jadi bukan direncanakan? Bukan. Jadi ada di satu acara talk show. Waktu itu diadakan sama DPR kerjasama dengan televisi. Jadi kita beberapa komika diundang untuk isi ice breakingnya. Tapi sesuai dengan tema talk show itu. Dan temanya kan yang dibicarakan pasti berat-berat kan. TNI versus Polri. Keluarga berencana. Terus kayak pada saat itu. Waktu itu aku waktu diminta buat stand up soal keluarga berencana masih oke. Materinya masih dekat lah. Aku bisa ngomongin soal program pemerintah 2 anak saja cukup. Sementara Gen Halintar anak ke-11. Berarti kan nggak turut sama pemerintah. Pandel ya. Terus tiba-tiba ketika yang Fadli Zon ini temanya adalah. Peran diplomasi sebagai Indonesia negara non-block yang bebas aktif. Apaan nih kata aku kan? Akhirnya aku tanya sama panitia. Ini maksudnya apa ya? Oh kita ini ada anggota parlemen. Yang dimana anggota parlemen salah satunya adalah Fadli Zon. Yang bintang tamu besok. Oh Fadli Zon. Emang tugasnya ngapain ya? Kiki bilang gitu kan. Tugas adalah keluar negeri mendamaikan negara-negara yang sedang konflik. Oh masuk nih kata Kiki. Makanya Kiki bilang. Sementara di Indonesia banyak konflik karena beliau. Gitu. Makanya Kiki. Makanya Kiki kayak gitu. Yaudah dia yang Kiki sikat Fadli Zonnya. Karena lebih enak buat dibahas. Lebih relate ke penonton juga ternyata ya. Penonton lebih kenal beliau. Tapi pada saat ditayangin di TV. Nggak ada yang nonton kayaknya waktu itu. Gitu kan. Kiki bilang sama panitianya. Apasih bilangnya krunya. Bang kalau ada video filenya. Boleh dong aku minta. Karena aku tuh pecah banget kan. Terus akhirnya Kiki minta potongan video roastingnya. Kiki upload ke Youtube Kiki. Dengan tema roasting. Pak Fadli Zon sampai pucet. Nah ternyata HP Kiki pas pagi-pagi ngeheng. Kenapa nih viral. Dan orang tahu lah istilah roasting dari situ. Tapi banyak yang nggak tahu roasting itu apa ya. Sebetulnya dipikirin. Dianggapnya ya pokoknya ngeroasting itu. Ngebully aja. Betul. Padahal kan sebetulnya itu teknik yang valid dalam senat komedi ya. Iya. Salah satu bagian dari teknik senat komedi. Ada yang kalau kita lihat. Kalau mungkin ada yang pasti tahu lah. Bang Uus. Uus kan dia tekniknya. Misalnya one liner. Satu kalimat. Langsung lucu. Ada tekniknya memang riffing penonton. Itu materi dadakan yang kalau kita lihat penonton. Kita bisa langsung bikin materi di tempat gitu. Wih bang lu ngantuk bang gitu. Kayak gitu-gitu. Atau kalau roasting tuh. Satu hal yang disiapkan. Bentuk kita sebagai apresiasi terhadap. Objek yang akan kita roasting. Tapi sebenarnya di stand up comedy itu. Harusnya saling merosting. After Kiki roasting. Beliau harus bales. Karena kalau sesama komika. Tapi karena. Viralnya itu adalah. Satu. Sudut ya. Satu arah. Jadi kayak. Yaudah ini Kiki doang yang roasting gitu. Kemarin tuh waktu. Apa. Ngobrol sama Panji. Dia bilang. Roasting tuh memang hanya pas dilakukan. Terhadap orang yang punya standing position yang. Mapan gitu. Dan itu bentuk apresiasi sesungguhnya. Iya. Betul banget. Tapi banyak kemudian orang yang melihatnya perspektifnya. Wah ini. Muli. Dilekan dan sebagainya. Iya. Jadi memang gak semua orang bisa di roasting. No. Kalau bukan orang yang punya standing position. Menjadi gak pas gitu kan Kiki. Betul. Bukan cuma standing position. Kita bisa gini. Kiki kan. Berkat Villa Roasting ini diundangnya. Jadinya. Ke acara-acara corporate. Perusahaan-perusahaan besar itu banyak undang Kiki. Untuk ngerosting jajaran direksinya. Yang ketawa siapa? Karyawannya. Kenapa bisa itu terjadi? Karena karyawannya relax kayak. Wah iya nih bos gue. Emang kayak gitu kelakuannya. Tapi kalau Kiki yang Kiki roasting. Let's say OB. Belum tentu orang tahu karakter. Semua satu kantor gitu kan. Terus. Yang kedua adalah. Kita roasting orang tuh gak bisa. Eh roasting dia dong nih. Artis ini. Dia kan banyak aibnya. Gak bisa. Harus ada prestasinya. Jadi ada. Ada fakta-fakta yang. Kita angkat. Pancelannya baru mungkin. Ya agak nyeleneh. Agak menjatuhkan. Agak menyindir. Baru itu. Tapi kalau itu orang. Banyak yang salah persepsi ya. Pokoknya dipikir roasting aja gitu. Iya. Beda roasting sama celai-celain. Ah maka lu jelek banget nih kayak apa gitu. Gak bisa kayak gitu. Kayak kita. Kalau-kalau mananya lihat. Saya hormat sekali sama bapak. Bapak tuh keren banget. Blah-blah-blah. Tapi kan itu fakta ya. Bapak pernah gini-gini. Tapi. Ceger. Ya gitu. Biasanya berapa lama Kiki. Butuh waktu materi untuk nyiapin. Idealnya adalah. Haminess tujuh. Karena. Yang lama itu. Bagian dari observasi. Merangkai kata. Dibaca lagi. Ini. Terlalu nyinggung atau enggak. Tapi. Sekarang karena udah banyak. Job-job yang kayaknya. Kayak orang yang tadi bilang. Menggampang. Roasting aja. Hamin tiga orang udah kayak. Ki. Roastingnya besok. Buset. Sabar dulu dong gitu. Kayak. Kayak buru-buru nih orang. Tapi ya. Jadi terkadang Kiki akan nolak. Kalau Kiki merasa ini bukan. Bukan metode yang pas nih. Untuk di. Atau bukan orang yang pas. Pernah Kiki. Menolak itu. Oh gue gak mau ngeroasting ini. Gak pas orangnya di roasting. Pernah. Bahkan sering. Biasanya artis. Ya gitu. Tadi kalau. Roasting artis ini. Ki. Tiba-tiba dadakan. Misalnya hamil satu. Tuh. Kiki mau deno. Ah gak usah lah. Dia gak usah dirosin. Dia udah buka aibnya sendiri. Kayaknya gak usah. Dan gak ada prestasinya. Ngapain. Ya kita jadinya cuma ngezolimi dia doang. Akhirnya. Bahkan. Bahkan tadi kan. Yang mana anda tau. Bentuk apresiasi. Gitu. Jadi gak semuanya harus. Selalu buruk. Kita bisa bahas prestasinya. Apa yang sudah beliau. Lakukan. Beliau kerjakan. Oke. Kalau lu. Kenapa lu. Belum punya pacar sampai sekarang. Rasanya banyak yang main kekosan. Iya. Oh kan bang Ate. Iya kan banyak. Iya banyak. Oke. Kenapa ya sedikit stand up komika perempuan. Yang muncul. Yang terkenal mungkin. Tapi. Apakah kantongnya memang sebanyak itu. Sebenarnya. Kalau di komunitas. Sebenarnya lumayan banyak. Yang mau belajar. Yang coba datang. Mungkin. Awalnya sama kayak Kiki. Awalnya jadi penonton dulu. Gitu kan. Kemudian. Diajak. Mencoba. Sebenarnya ada beberapa. Tapi. Dunia stand up itu. Gak mudah buat ditembus. Ke entertainment. Ke industri ini. Gitu. Karena. Saingannya banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Ada komunitasnya. Komunitas. Stand up komedi. Papua pun ada. Merauke ada. Aceh ada. Jadi kita butuh. Selain. Apa ya. Selain. Keinginan yang kuat. Memang. Ingin mendalami dunia ini. Harus punya mental yang kuat juga. Sementara. Dunia stand up itu. Ya Kiki bilang. Kita latihannya malam. Dimana malam itu yang tadi. Notabene. Kadang perempuan susah buat keluar. Pulangnya 11 malam. Pulangnya 12 malam. Kayaknya suatu hal yang masih tabuh di Indonesia. Gitu. Dianggapnya jelek. Atau mungkin ada yang bisa boleh keluar. Tapi. Akhirnya. Niatnya jadi melenceng. Tiba. Pengen jadi stand up komedian. Tiba-tiba ketemu. Karena di komunitas banyak cowok-cowok. PDKT. Pacaran. Lupa tujuannya. Akhirnya dia sibuk men-support. Pacarnya yang stand up komedi. Dia nya enggak. Gitu. Jadi. Memang harus butuh. Semuanya harus sinkron ya. Keinginan. Kecintaan. Dalam dunia stand up. Dan mental yang kuat. Supaya tidak mudah goyah. Kalau atmosfernya sendiri. Di dalam komunitas stand up. Di dalam pertunjukan dan sebagainya. Seberapa. Itu bisa jadi ruang yang aman untuk perempuan. Menurut Kiki. Kiki. Gimana cara ngomongnya. Mungkin karena Kiki. Udah kebentuk. Dengan pola pikir stand up komedian ya. Jadi. Lebih. Kebal. Secara. Mental. Pola pikir. Gak mudah baper. Gitu. Tapi kan. Namanya kita. Masih jarang. Kita langka. Di. Mayoritas. Jadi. Kita bisa saja. Jadi. Objek. Misalnya. Ya digodain. Mungkin. Gitu kan. Atau. Kiki gak tahu sih. Seberapa aman atau enggak. Karena menurut Kiki. Itu balik ke diri kita sendiri sih. Kalau kitanya gak mudah. Goyah. Ya kita gak akan kena. Presiden yang sekarang. Bang Ajis dua ibu tuh. Udah. Warning banget gitu. Karena. Karena mungkin berkaca pada. Beberapa tahun silam. Banyak. Ya mungkin lihatnya mau PDKT. Mau itu. Tapi jadinya. Pacaran. Putus. Jadi musuhan. Jadi gak stand up lagi. Kayak gitu. Atau mungkin hanya sekedar. Hanya sekedar. Hanya sekedar. Digebet. Gitu. Terus merasa kecewa. Kiki gak bisa menjelaskan. Seberapa. Aman atau tidaknya. Kalau menurut Kiki. Kiki fine-fine aja. Karena Kiki orangnya ya. Gue gak mau. Ya gue gak mau. Lo mau nawarin apa juga. Tujuin gue gak kesana. Gitu. Tapi. Jadi. Kalau mungkin. Terdengar selentingan ada. Yang. Menjadi korban. Misalnya. Ya tapi. Ya itu karena. Sesama. Yang lagi berjuang aja. Gitu. Gak di stand up comedy pun. Di semua ruang. Kayaknya bisa terjadi kemungkinan. Itu. Gitu. Dan menurut Kiki seharusnya. Stand up komika perempuan itu. Bisa bawa sesuatu yang lain ya. Pasti. Karena kita punya privilege yang lebih besar. Dibandingkan laki-laki. Karena. Karena jarangnya kita. Karena personanya kita juga jarang. Kayak. Antara Kiki. Manana tau Arafah. Itu. Dua persona yang sangat berbeda. Ya kan. Kiki biasa bahas. Tentang politik. Arafah. Sehari-hari. Yang dia lucu. Yang lugu. Sebenarnya kalau. Perempuan serius. Di dunia stand up. Dia akan lebih cepat. Lebih mudah terkenal. Dibandingkan. Laki-laki. Karena laki-laki lebih banyak. Kita lebih sedikit. Tapi itu tadi. Kiki gak bisa bilang. Juga. Salahnya dimana ya. Kiki pernah menyayangkan. Dan Kiki juga pernah. Pernah waktu itu. Di satu. Kumpul Kiki. Konser Kiki juga. Kiki bilang. Guys. Hati-hati ya. Di sini. Ingat tujuan kalian itu apa. Fokus aja belajar. Karena kita. Banyak dengan laki-laki. Ada yang tampan. Ada yang lucu. Ada yang ini. Kalau emang. Rekaniatnya mau serius. Sama lo. Ya lo suka. Tapi hati-hati. Jangan sampai tergoda. Hanya untuk. Keserangan sesaat. Nanti yang rugi. Kita perempuan. Karena pasti yang akan disalahin. Kita perempuan. Di sini ya. Di Indonesia itu masih kayak gitu. Ya lu nya aja pake yang lu gak bener. Lu nya aja yang. Darang orang menyalahkan. Pelaku. Pasti jadi kita yang terlihat jelek. Jadi kalau kita gak kuat. Kita yang abis. Ngeliat cewek-cewek. Yang baru jadian seminggu. Pas putus. Langsung galau nya berlebihan. Langsung update status. Ya Allah sakit. Nyesek. Huf. Kiki stand up comedy itu kan harus menghibur orang ya. Beban gak sih harus selalu terlihat rame, seru. Padahal mungkin aja tidak dalam situasi yang seperti itu. Atau mungkin justru malah pribadi. Di kita. Karena si Panji bilang tuh ada banyak kalau introvert. Tapi dipikirnya kalau komika ya harus selalu riang dan sebagainya gitu. Iya. Betul. Apa. Kiki stand up comedy. Roasting. Tampil depan umum itu salah satu bagian dari healing. Justru. Kalau lagi kacau banget nih. Tapi setelah Kiki stand up. Ngeliat penonton ketawa. Aduh itu. Apa ya. Kayak. Stress release. Stress release. Stress kayak ngecharge gitu. Meskipun proses menulis kesannya stress. Kena nulis materi. Tapi ada gak beban atau momen mungkin yang pada saat Kiki harus menghibur tapi lagi kacau banget. Ada. Pada saat lagi roasting Pak Anies Paswedan. Dilapor Pak. Di momen itu. Kiki lagi kehilangan uang 2,5 M. Ya Allah. Akibat trading. Ini gak peduli kibukan dimana-mana. Pas itu. Pas lagi tp itu. Pas itu. Jadi momennya Kiki harus ngerosting Pak Anies. Terus. Kan syutingnya siang ya. Siang ke sore. Di malam itu Kiki tau Kiki lost 2,5 M. Itu deep. Dan itu Kiki nangis terus gak bisa tidur. Tapi harus masuk ke dalam ruang interogasi. Dalam keadaan. Tough. Hafal materi. Fokus. Dan harus penonton ketawa. Gitu. Jadi apa yang Kiki lakukan? Ya akhirnya sekuat mungkin ngegeser. Beban itu keluar dulu. Dan masukin jiwa Kiki yang roster. Di luar. Di luar kayak. Dua-dua ilang. Itu sih momen itu ya. Abis dari keluar dari ngerosting. Luar interogasi nangis lagi. Nangis lagi. Ingat lagi. Gitu. Tapi ya gak ada yang tau kan. Bentuk profesionalisme kali ya. Dan mungkin kecintaan Kiki sama dunia stand up. Ya itu. Tau kata orang Kiki kalo udah ngerosting. Katanya. Tiba-tiba kayak orang kerasukan. Kayak pembawaannya kayak beda gitu katanya. Kayak pembawa kayak gitu. Kiki ngerasa gitu juga beda. Atau cuma karena ya. Kebutuhan tampil. Sebagai komika di atas panggung. Enggak tuh. Tiba-tiba diri tuh udah penuh materi. Jadi harus fokus. Harus bener-bener fokus banget. Gitu. Tapi orang-orang yang ngeliatnya. Kiki nih kalo udah. Ngerosting orang ya. Atau hipopo jabat tuh. Anjir. Aura mukanya langsung beda gitu. Kayak gak pecicilan. Kayak gitu. Padahal orang gak ada yang tau. Aku abis nangis. Gak ada momen-momen kayak gitu. Momen-momen gitu ya. Dan kemudian itu ya. Diuji profesionalitas. Diuji gitu. Kayak kita bisa melewati momen itu ya. Penonton kan gak mau tau. Lu abis ngapain lu. Terkena musib apa. Yang dia mau tuh lah. Keperfekan penampilan lu. Gitu. Seberapa kemudian Kiki. Terpaksa harus menyensor diri ini. Kalo lagi nulis materi. Karena. Menjaga. Supaya jangan nanti kena masalah. Apakah ITE. Atau kemudian nanti akan ada yang lapor polisi. Dan sebagainya. Itu ada self-censorship gak? Terkadang Kiki. Pasti. Pasti ada. Tapi kadang Kiki bandel. Kiki tuh gatel orangnya. Kayak. Ah apanya kalo tapping. Lemparnya juga tinggal di cut. Jadi Kiki gak usah. Tapi kalo live. Ya baru tuh. Kiki pikirin. Makanya Kiki tuh lebih seneng. Roasting tuh off air sebenernya. Kita mau ngomong apa juga. Ya bebas aja ketawa. Karena kan kadang-kadang ya jadi masalah. Kalo udah naik di TV. Dimasuk ke TikTok. Dikasih efek-efek musik. Gak itu ya. Kadang-kadang. Padahal biasa aja. Tapi kalo dikasih musik sedih. Kok jadi sedih ya. Jadi kalo buat Kiki. Selalu ada self-censorship sendiri ya. Pasti. Apa sih ketakutan terbesar Kiki apa? Kalo kemudian dilaporkan polisi gitu. Atau kalo kemudian bermasalah disomasi. Sebagai Komika tuh hari-hari ini. Kalo membawakan materi-materi yang memang. Dianggap tepi jurang. Ya ya ya. Itu ketakutannya itu Kiki. Ya kenapa? Mana sempet mau ada undang-undang bukan? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh iniin pemerintah. Tiba-tiba. Loh kok. Langsung dikasih sama undang-undang lagi. Kita mau lawan undang-undang kan gak bisa. Dan. Apa ya. Batasannya tuh. Dimana dibilang. Kritik dan menyinggung. Itu kan yang harus kayak. Kita harus hati-hati banget. Kita gak pernah tau di luar sana. Seberapa banyak orang yang pengen nilai kita jatuh. Seberapa banyak orang yang gak suka sama kita. Gitu. Seharusnya kan dengan komedi. Kritik itu seharusnya bisa dengan lebih mudah diterima kan. Harusnya ya. Karena waktu itu juga kayak. DPR bikin lomba. Kritik DPR. Artinya kan beliau dengan senang hati. Menerima kritikan. Kan. Pun baru berapa. Belum berapa lama lu. Polisi juga buat kan. Kritik Bayangkari. Eh. Kritik Bayangkari atau kritik polisi gitu. Jadi harusnya. Apa gini sampai dengan komedi. Kita bisa ketawa bareng. Ya kak. Di depan kita ketawa di bawahnya Mega Sejata. Kita gak tau ya. Tapi kan harusnya. Tapi kalau. Kalau orang bilang. Kiki lu berani banget sih. Roasting. Pak Anies. Lesei. Pak Erick Thohir. Gitu gitu. Ya gimana dong. Kadang-kadang mereka-mereka yang minta kok. Dan sebetulnya mereka gak apa-apa. Yang lebih sensi biasanya fans-fans-nya ya. Fans-fans-nya. Iya. Kadang-kadang netizen gak tau nih. Saya meroasting mereka. Itu mereka yang minta. Karena mungkin mereka tau ya. Pada saat deroasting darah tinggi naik. Kalau deroasting elektabilitas naik. Kalau buat politisi semuanya bisa dimanfaatkan. Iya dong. Tapi fans-fans-nya suka pada baper Ki. Baper. Kayak tiba-tiba. Dasar gak punya adab. Sama petinggi ngomong kayak gini-gini. Gak punya akhlak. Gitu-gitu. Kayak. Lu udah kasih apa buat negara ini. Itu paling sering deh. Iya. Saya bayar pajak. Hei. Paling sering. Apa kontribusi kamu? Iya. Kontribusi kamu negara ini. Gini. Apa dasar lu cebong. Kalau roasting bagian dari. Yang dianggap kampret gitu. Dan roasting. Kalau roasting Pak Hanis. Dibilangnya cebong. Dan roasting menteri-menteri. Dibilangnya kampret. Kantrun sekarang. Iya kadrun. Kadal gurun. Dasar lu kubu cebong. Dasar lu kubu. Aku bilang kayak. Aku tidak pernah menghambat pada satu kubu. Aku tuh kubu-kubu malam. Mana-mana. Kalau gitu-gitu biasanya ditanggupin gak Ki? Atau gak? Ada. Ada yang aku ditanggupin. Iya. Gimana anak kopinya? Apa. Ya kadang-kadang aku screenshot. Aku naikin ke story. Aku bercandain. Ya kayak tadi tuh kayak gitu. Kalau ada netizen-netizen kayak gitu. Apa. Waktu itu kan. Baru kemarin tuh aku di Instagram. Aku ada di salah satu talk show. Aku bilang. Dulu ditanyakan Cita-Cita Ki Ki. Jadi apa sih? Aku tuh dulu. Setiap dari kecil. Kalau ditanya. Apa-apa. Pengen jadi presiden. Iya. Jadi dulu waktu kecil ya kan. Terus. Sekarang aku bilang. Aku bergeser. Cita-citaku. Aku pengen jadi presiden. Berat. Aku pengen jadi Ibu Menhan. Aku bilang. Boleh dong. Menhan-nya harus Pak Prabowo. Yang jomblo. Iya kan. Gitu. Aku bilang gitu. Pak Prabowo. I love you. Aku gitu waktu itu kan. Tiba-tiba kayak. Ada Ibu-ibu yang. Aku kecewa sama kamu Ki. Aku tuh seneng sama kamu. Karena kamu tuh waktu kemana roasting Pak Anies. Gitu. Tapi ternyata sekarang kamu. Udah bukan lagi di kuburnya Pak Jokowi. Karena kamu pengen sama Pak Prabowo. Maaf ya dengan berat hati aku harus unfollow kamu. Lucu banget. Kayak. Aduh ya amun. Mereka masih menanamkan kubu-kubuan. Sementara Pak Prabowo aja udah sahabat dengan Pak Jokowi. Adiknya kan bersedia jadi menteri. Bersedia jadi rekan kerja dong. Apa kalian masih nggak. Tapi kenapa ya orang kita tuh nganggep. Pokoknya kalau kritik tuh dianggep pasti. Wah ini semuanya untuk kepentingan politik gitu ya. Betul betul. Dipikirin tuh hidup kita tuh cuma soal 2024. Dan siapa yang akan jadi presiden gitu. Makanya itu loh kayak. Ya ampun nggak kelar. Ini udah 2022 tapi masih. Sakit hatinya nggak kelar-kelar gitu. Aku juga. Padahal ya. Yang ketika Kiki alhamdulillah Kiki bisa dekat sama. Ya beberapa pejabat pada akhirnya Kiki lihat. Wah sialan nih. Di media mereka berantem. Pas lagi nongkrong akrab banget. Satu meja bareng gitu kayak. Hmm kita ditipu gitu loh kayak. Nah titik-titik jen awam yang nggak tau kenyataannya. Jadinya rugi sendiri kan. Berantem sama keluarga. Lift group dari WA gitu gitu. Sementara yang diributin. Kadem ayem aja. Kiki pernah satu acara. Ada Pak Bamsud. Ada Bu Puan gitu kayak. Kita bercandain aja. Bener-bener mereka akur-akur aja. Wah enak ya. Ada banteng udah di pohon beringin gitu. Mereka kan tau-tau. Maksudnya ya. Ya kan. Ya kan. Aduh kata Kiki. Udah lah. Jangan mau diprovokasi lah. Jadi kita harusnya. Jadi netizen cerdas ya. Ketika kita dukung. Tapi. Berbuatnya tidak sesuai dengan. Apa ya. Seharusnya misalnya kayak ada suatu salah. Ya kita harus berani kritik. Jangan. Jangan memuja. Berlebihan fanatisme. Berlebihan fanatisme. Biasanya kalau Kiki jawab berani. Itu berani karena apa Kiki? Karena aku rasa itu. Pertama sesuai dengan fakta. Aku tidak mengada-ngada. Dan kayaknya. Penting pesan ini disampaikan. Gitu. Mungkin tidak ada yang berani. Mungkin lewat aku. Gitu. Jadi percaya pada. Pentingnya pesan ya. Betul. Karena kan aku percaya. Serap komedi. Bisa menjadi. Bagian dari kritik sosial. Gitu. Makanya banyak orang. Kiki thank you banget lu udah nyuarain. Ini lu. Gitu. Jadi aku ngerasa bahwa. Oh gue bisa jadi wakil rakyat dan sesungguhnya. Gak perlu duduk di kursi DPR. Gitu sih DPR. Hahaha. Kiki suka banyak yang gitu gak? Kiki pasti ada backingannya nih. Kalo enggak gak berani pakai. Itu lucu. Itu lucu. Soalnya disangka backingannya siapa. Gitu kan? Itu lucu banget. Banget banget. Kayak. Gue penasaran. Siapa orang dibalik Kiki Saput. Hahaha. Aduh. Tapi aku iyain aja. Mudah-mudahan bisa. Menjadi orang kayak. Wah jangan macem-macem sama Kiki deh. Kita gak tau di belakang dia. Kan dia selalu selamat. Aduh. Pasti bu Susi. Enggak. Enggak. Pak Sandiaga Uno lah. Gitu-gitu. Enggak lah. Pak Erick tauin lah. Orang mereka aja akrat banget. Ditambah Kiki kalo satu acara. Kayak bikin. Apa. Bikin. Foto atau video. Kayak. Tongkrongan gue nih. Hahaha. Hahaha. Tapi yang mudah-mudahan ya. Kira-kira kalo Kiki kena kasus. Pak Erick mau gak ya. Hahaha. Padahal kalo ditanya. Bekingan siapa yang gak ada ya Kiki? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wah. Gak ada. Satu-satunya yang bisa. Hahaha. Terus yang lucu ini sebenernya. Kiki tuh. Pacar Kiki yang sekarang. Cie. Cie lah. Nah. Kebetulan. Ini baru banget. Ini baru banget. Aku kayak. Kayak plot twist gitu. Pacar Kiki yang sekarang itu adalah. Iya dia lulusan hukum. Terus. Dan gara-gara itu. Netizen aja memutuskan kesimpulan. Oh ini ternyata backingan Kiki sekarang. Karena dia berani. Karena dia punya pacar yang. Lulusan hukum. Gue berani 3 bulan lalu wey. Tapi yaudahlah biarin aja lah. Kayaknya aku harus cari. Orang-orang terdekat yang. Orang-orang hukum ya. Di pamerin tuh. Oh ini dia backingan Kiki. Jadi kalo sekarang orang tua. Udah sangat merestui dong kia. Maksudnya dengan ngelihat. Gimana sekarang Kiki. Udah jadi. Di posisi sekarang. Dan sebagainya gitu. Tapi mereka deg-degan juga mana nak. Deg-degan ya. Suka kadang wey. Teh. Hati-hati teh. Ah gitu. Jangan terlalu tajem gitu. Ingat gak momen dimana. Kemudian orang tua ngerasa. Kayak ini banget gitu. Pas Pak Anies kayaknya ya. Oh gitu. Karena itu memang heboh banget kan. Iya heboh banget juga kan. Karena kan. Ayah mama tuh baca-bacain komen. Oh iya. Pake akun anonim atau dimana. Akun mereka sendiri. Oh iya. Ngebelain anak ya. Ngebelain anak aja. Kayak. Jangan ngomong sembarangan kamu. Itu anak saya pasti udah izin sama itu. Kalau dia dibalas. Gak balas. Oh iya orang tua yang ngebalas-balasin komen. Lucu banget. Tapi mereka. Itu. Jafri Kiki bilang jangan terlalu berani. Iya. Teh hati-hati ah. Jangan terlalu tajem. Suka bilang. Ya lama saat aja orang panis juga. Bisa ngajak makan malam bareng. Oh iya. Mungkin karena. Hujatan netizen kan. Gitu. Tapi alhamdulillah punya support. Sistem yang bagus banget. Kiki merasa. Mereka menyupport. Apapun yang Kiki lakukan. Entah itu roasting. Entah itu sensasi. Kadang-kadang ya. Ya udahlah. Paling. Gimana sih. Udahlah kamu jadi komika cerdas aja. Gak usah dicium-cum cowok ganteng. Mana tau gak sih. Aku jadi penakluk pria-pria tampan Indonesia. Hujat. Hujat. Kadang-kadang. Kita butuh balance aja. Itu sisi gobloknya Kiki tuh disitu. Jadi gak selalu. Tentang politik. Yang ringan-ringannya. Kayak gitu. Dan orang tua juga kayak. Murahan banget sih Kiki. Pipinya dicium-cum gitu. Oh mereka suka gitu. Terus dibalas sama. Ibu Kiki kayak. Kenapa sih gak ngerti banget sama komedi. Cik. Udah komedi banget orang tua gue. Udah dulu kalo diinget-inget sempet gak ngebolehin anaknya. Iya. Itu blessing in disguise ya Kiki. Sudah dapet support keluarga sedemikian rupa. Pasti. Dan aku yakin Manana juga pasti berdiri hari ini. Sampai saat ini. Juga karena support keluarga. Iya dong pastinya dong. Kiki ngeliat 5 tahun. Ini Kiki 5 tahun nih berprofesi ini. 5 tahun lagi Kiki ngeliat Kiki ada dimana kira-kira? Masih melakukan profesi ini atau sudah? Karena salah satu yang kemarin diceritakan oleh Saadia. Banyak yang mudah dan juga Panji ya. Banyak yang gak bisa bertahan lama nih. Di industri ini. Baru kemudahan terus jadi apa jadi apa. Tapi mereka gak bisa mempertahankan seninya sebagai komika. Kalau jadi komika Kiki juga gak bisa ngejamin ya. Karena kan pasar industri kita gak pernah tahu akan bergeser kemana. Dulu kita gak pernah tahu ada tiktokers. Jadi sebuah profesi tiba-tiba beberapa tahun kemudian diundang-undang ke acara award-award gitu. Dan itu bisa jadi profesi. Sama seperti dengan strap comedian atau komika kita gak pernah tahu nanti akan kita dibungkam atau semakin justru dibebaskan. Kalau 5 tahun ke depan sebagai komika di komunitas di stand up komedi Indonesia aku akan terus ada. Tapi menjadi profesi di industri Kiki gak bisa jamin. Kalau untuk profesi yang lain di entertain, Kiki akan terus berjuang karena Kiki happy melakukannya. Entah jadi pemain film, entah jadi host, entah jadi sketsa komedi kayak lapor. Justru kenapa Kiki berani bilang kayak gitu meskipun nanti mau nanya nenek. Kayak mami dulu Kiki pengen tuh di pelawak dimanapun tempatnya. Karena Kiki ingat pesannya Bang Panji. Lu jadi strap comedian, punya satu senjata yang lu kuasai banget itu keren. Ya lu sebagai roster, lu roster itu keren. Bang Panji sebagai orang yang bahas soal kenegaraan itu keren. Tapi kalau lu bisa nguasain 5 sampai 10 senjata, jauh lebih keren. Jadi makanya kenapa Kiki main film ayo, nge-host ayo, sketsa komedi ayo, strap comedian ayo. Salah satunya adalah supaya itu bisa bertahan di dunia ini. Di dunia industri ini. Kiki Syamutri, terimakasih sudah berhormatan aja. Terimakasih Pak Nana!